Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 3 Pangeran Nen Cheng sadar, kalau sampai adik ke-14 yang dibawa Pak Kiong Leong itu kembali berada di tengah pasukan perangnya, kedudukannya sendiri jadi berbahaya sekali Karena itu, diperintahkannya salah seorang anak buahnya Bawa perintahku untuk menutup 9 gerbang kota raja Dalam satu hari satu malam, siapapun dilarang keluar masuk dengan ancaman hukuman potong kepala Anak buahnya yang disuruh itu agak paham tentang aturan jalur-jalur perintah di ibu kota, sehingga ia menjadi ragu-ragu Katanya, Pangeran, 9 pintu gerbang itu ada di bawah Wawenang Kiyubun Tetok, Panglima 9 pintu, Garnison Ibu Kota Pangeran Nen Cheng yang sedang marah itu tidak mau mendengar bantahan apapun Kau berani membantah aku? Kim Seng Pa, seret dia dan penggal kepalanya Anak buah itu kaget sekali sampai mukanya pucat Ia tidak menduga katakan hanya yang sepele itu mengakibatkan kematiannya Dia berlutut dan meratap-ratap mohon ampun, tetapi Kim Seng Pa tidak peduli dan menyeretnya pergi ke tempat lain Dan tidak lama kemudian sudah kembali dengan menjenjing batok kepaya anak buah yang malang itu Setelah menyuruh orang lain agar menghubungi Kiyubun Tetok agar memerintahkan penutupan semua pintu kota Agar kedua buruan itu tidak sempat kabur keluar kota Maka pangeran Nen Cheng masuk kembali ke aula persidangan dengan langkah tegap Seolahnya ia sudah mengenakan jubah naga kuning dan mahkota naga Para pejabat yang hadir di ruangan itu tadi, meskipun masih kebingungan Tapi belum pergi sebelum ada perintah untuk bubar Di bawah cengkeraman pengaruh pangeran Nen Cheng yang tidak segan-segan bertindak keras Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan lepasnya batok kepala dari badan Pangeran Nen Cheng mencoba memoles wajahnya dengan senyum ramah supaya kelihatan tidak menakutkan Namun banyak menteri-menteri tua yang justru bergidik melihat senyuman di wajah tampan itu Apalagi pangeran Nen Cheng diiringi segerombolan jagoan-jagoannya yang berwajah seram-seram dan berseragam jubah ungu itu Nen Cheng memang belum berani duduk di singgah sana naga yang ditinggalkan ayahandanya tadi Namun berdirinya hanya selangkah dari singgah sana idaman para Pangeran itu menghadap ke arah orang-orang di aula persidangan Ia berkata, karena kesehatan ayahanda agak terganggu oleh munculnya si pemberontak tadi Maka persidangan diundurkan sampai waktu yang akan ditetapkan kemudian Aku mengambil alih tanggung jawab atas keselamatan ayahanda dan seisi istana Siapapun yang berani mencoba mengganggu istirahat penyembuhan ayahanda, akulah lawannya Sekarang kalian boleh bubar Apa boleh buat? Pangeran Nen Si, In Gi, Intong, In Go dan lain-lainnya boleh saja mengutuk dalam hati Namun mereka sadar bahwa Nen Cheng sedang menang kedudukan dan tak mungkin ditentang Para menteri boleh saja ragu-ragu ketulusan Nen Cheng Namun beranikah mereka membangkang? Beberapa orang panglima bahkan sudah menunjukkan sikap berpihak kepada Nen Cheng Sementara beberapa lainnya Masih pasang jurus melihat-lihat arah angin lebih dulu Toh belum ada kepastian bahwa pangeran Intai sudah kalah Sementara itu, Pak Kiong Leong dan pangeran Intai begitu tiba di luar gerbang istana Langsung masing-masing melompat ke atas dua ekor kuda tegar Entah kuda kepunyaan siapa, tak sempat lagi bertanya-tanya Lalu keduanya berpacu sekencang-kencangnya menjauhi istana Menimbulkan keheranan prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang yang belum tahu apa yang terjadi di aula PRSI dengan tadi Kenapa dengan Pak Kiong Go An Sui seorang prajurit bertanya kepada temannya Entahlah, kenapa ia meninggalkan sidang kerajaan amat terburu-buru seperti itu Yang satunya tadi siapa, melihat seragamnya, seperti pengawalnya Tapi wajahnya mirip-mirip Mirip siapa pangeran Intai Ngaco, pangeran Intai kan masih di tengah pasukannya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Jinghai sana Pak Kiong Leong dan Intai sendiri terus berpacu Tanpa melambatkan kudanya, Intai bertanya, kita akan kemana, paman? Sahut Pak Kiong Leong, hamba antarkan pangeran sampai ke luar kota, tempat yang aman Lebih baik paman pun pergi bersamaku Kalau paman tetap di pak Hia, Kakanda Inceng pasti takkan henti-hentinya merepoti paman Jangan khawatirkan hamba, pangeran Hamba yakin pangeran keempat masih segan kepada hamba sebagai pamannya Kecuali itu, hamba masih punya banyak teman setia di pak Hia Dan juga tidak boleh meninggalkan Hui Leong Kun tanpa pimpinan Pangeran Intai tidak menjawab, namun ia tahu pamannya tidak membual Dengan ribuan prajurit berani mati yang berada di belakang Pak Kiong Leong Rasanya pangeran Inceng harus berpikir berulang kali Sebelum berbuat gegabah terhadap Pak Kiong Leong Apalagi masih ada Bok Eng Siang, Panglima Hui Haou Kun, pasukan macan terbang Yang tidak kalah tangguhnya dari pasukan Hui Leong Kun bawahan Pak Kiong Leong Bedanya, kayak Hui Leong Kun adalah pasukan berkuda, maka Hui Haou Kun adalah pasukan Jaion Kaki Sejak dari pintu gerbang istana sampai ke pintu kota barat, Pak Kiong Leong dan Intai tidak mendapat rintangan dari siapapun Beberapa kelompok prajurit yang berpapasan malah memberi hormat kepada Panglima Tua itu, yang tak sempat menggubrisnya Setelah berada sepuluh li di luar kota Pak Kiong, barulah mereka menggendorkan lari kuda mereka yang mulutnya sudah berbusa karena dipacu sekian lama Intai kemudian berkata, hari ini, meskipun nyawaku hampir melayang, tetapi aku gembira karena paman sudah menunjukkan sikap tegas paman dalam sidang Kerajaan tadi Paman juga sudah memperpanjang hidupku Pak Kiong Leong menarik napas, kini orang-orang Pak Hia pasti sudah tahu semua bahwa dirinya berpihak kepada pangeran Intai Dengan demikian sudah terlibat langsung dalam harna perebutan tahta Namun dukungannya kepada Intai itu bukan karena mengharap mendapat kedudukan yang lebih tinggi di kemudian hari, melainkan sekedar bertanggung jawab agar tahta kekaisaran diduduki oleh pilihan yang terbaik Pak Kiong Leong yang sebenarnya mendambakan hari tua Yang tenang itu, merasa bahwa ketenteraman impiannya itu agaknya belum akan diperolehnya dalam waktu dekat ini Pangeran, hamba punya sebuah permintaan Apa, paman? Hamba mohon jawaban lebih dulu Jika pangeran sudah ada di tengah-tengah pasukan kembali, tindakan apa yang akan pangeran lakukan? Sahut Intai, kakanda inceng sudah tidak menghiraukan persaudaraan lagi Karena itu buat apa aku masih akan bersikap sungkan terhadapnya? Wajah Pak Kiong Leong menjadi tegang mendengar jawaban itu Maksud pangeran, angkatan perang akan digerakkan untuk membereskan urusan ini? Kak Kiong Leong yang memaksa aku berbuat demikian Istana dan seisinya harus diselamatkan dari cengkeraman komplotan busuk Kak Kiong Leong ke toh yang serakah itu Dan bukankah tadi paman melihat sendiri bagaimana ayah anda diperlakukan amat kasar oleh paman Leong? Pangeran ke-14 itu nampak mengepal ngepa ikan tinju karena membayangkan bagaimana ayahandanya diperlakukan tadi Suaranya bernada semakin marah, karena itu, kakanda inceng dan paman Leong harus menerima ganjarannya Tidak ada jalan lain kecuali menggerakkan pasukanku Itu berarti perang saudara terpaksa Tapi, eh, paman belum menyebutkan permintaan paman Tiba-tiba Pak Kiong Leong melompat turun dari kodanya lalu berlutut menyembah ente, sehingga bangsawan muda itu tercengang Cepat dia pun melompat turun dan berusaha membangunkan Pak Kiong Leong, namun gagal Bangkitlah, paman Apakah permintaan paman itu sehingga paman harus bersikap seperti ini? Sambil tetap berlutut, Pak Kiong Leong memohon, pangeran, hamba mohon biarpun pasukan ditarik ke ibu kota, tapi sebisa-bisanya hindarilah perang saudara Barangkali, kedatangan angkatan perang itu akan membuat komplotan yang kini menguasai istana Minggir Senin Diri, sehingga pangeran mendapatkan hak pangeran tanpa melewati pertumpahan darah Hamba mohon dengan sangat Darah muda pangeran intem masih mendidih panas karena peristiwa di aula persidapgan tadi, sehingga permintaan Pak Kiong Leong itu terasa sangat berat Betapa ingin dia masuk ibu kota dengan megah bersama pasukannya untuk menunjukkan kekuasaannya, dan menggempur penentang-penentangnya sehingga bertekuk lutut semuanya Namun, permohonan Pak Kiong Leong, pamannya yang dihormatinya itu, tidak bisa ditolaknya begitu saja, sehingga ia kebingungan harus menjawab apa Pangeran, hamba mohon agar pangeran mengingat betapa jerih payah kita mendirikan ke kiasaran agung ini, laksaan prajurit-prajurit terbaik kita sudah melayang di Medan Laga untuk mempersatukan daratan tengah Jangan sampai perang saudara antara pangeran dan pangeran inceng membuat kekaisaran ini runtuh dalam sekejap Terjadi pertentangan dalam diri inti, antara gelegak darah mudanya melawan akal sehatnya Kemarahannya menuntut pembalasan karena dirinya telah diperlakukan seperti maling jemuran di aula persidangan tadi, namun akal sehatnya dapat mencerna kata-kata Pak Kiong Leong itu Namun tidak gampang mengambil satu pilihan Paman, tidak ada alasan untuk khawatir akan terjadinya perang saudara sehingga kekaisaran runtuh segala Berapa banyak jumlah pendukung Kakanda Inceng? Hanya beberapa gelintir manusia liar, bisakah dibandingkan dengan pasukan besarku yang baru saja membuktikan keungguh satuannya di Jinghai? Dalam satu hari, selesailah semuanya dan akulah seng pemenang Pangeran jangan keliru menghitung kekuatan Pangeran Inceng Beberapa pasukan di ibu kota sudah di bawah pengaruh Ni Keng Giau, padahal dia sekaligus adik seperguruan dan tangan kanan Pangeran Inceng Keliru kalau menganggap pendukung Pangeran Inceng cuma orang-orang berjubah ungu di aula tadi Tapi mereka tetap tidak berarti dibandingkan pasukanku yang terdiri dari 600 ribu prajurit berpengalanan Kalaupun terjadi perang, tidak akan lama pasukanku akan berhasil menyapu habis mereka Maafkan kalau hamba terlalu banyak mulut, Pangeran Perlu Pangeran ketahui bahwa pendukung Pangeran Inceng tidak hanya berpusat di Pak Hia, tetapi juga di daerah-daerah Di wilayah selatan, Pangeran Inceng menggalang hubungan akrab dengan ribuan pendekar silat dan puluhan kelompok silat yang akan merupakan kekuatan bawah tanah yang sulit dipatahkan Sebab mereka bercampuk aduk dengan rakyat biasa dan sulit dikenali Sikap Pintai yang membanggakan kekuatan pasukannya itu pupus ketika mendengar keterangan Pak Kiong Leong yang dipercayainya Pertimbangan yang sangat masuk akal dari seorang jenderal tua yang sudah berpengalaman berpuluh tahun Mungkin saja Pangeran Inceng berhasil menggempur Pak Hia secara kekerasan dan menguasai tahta Tapi, kalau pendukung-pendukung Ninceng bergerak serempak di daerah-daerah, sulitlah mematahkan mereka Seperti gerombolan semut, kalau berkumpul di satu sarang akan gampang dibasmi Tapi bagaimana kalau semut-semut itu bubar berpencaran dan bersembunyi di segenap sudut rumah? Yang terjadi akan seperti yang dikhawatirkan Pak Kiong Leong Bukan perang besar sekali pukul beres namun perang-perang kecih satu yang berlarut-larut Entah kapan selesainya Jadi, bagaimana baiknya, paman angkatan perang yang baru datang dari Jinghai itu digunakan untuk menggertak saja, jangan langsung menyerbu Nanti hamba dan panglima-panglima lain yang setia kepada pangeran akan berusaha menekan dan memujuk para penentang Agar mereka mundur tanpa kehilangan martabat Artinya, kalau pangeran naik tahta, biarkan mereka dalam kedudukan masing-masing Aku kenal tabiat kakanda enceng sejak sama-sama masih kecil Dia tidak gampang digerta atau ditakut-takuti dengan ujung senjata Dia selalu memperjuangkan apa yang diinginnya secara habis-habisan Hamba juga kenal wataknya, namun hamba mohon usul hamba tadi dilaksanakan dulu Kalau dia tetap tidak mau minggir, barulah kita gempur dengan kekerasan Saat itu hamba siap bertempur di pihak pangeran Tapi ucapan ini hendaknya jangan diartikan sebagai dorongan untuk mengobarkan perang saudara Lebih dulu harus diselesaikan secara kekeluargaan Mendengar dukungan Pak Kiong Leong kepadanya yang tanpa tedeng aling-aling itu Melonjaklah kegembiraan pangeran Inti Itulah yang diharapkannya sejak dulu Pak Kiong Leong adalah seorang tokoh tua yang Berpengaruh di pemerintahan maupun kemeliteran Juga seorang kerabat istana yang dihormati Sikapnya tentu akan mempengaruhi beberapa pihak pula Beberapa panglima yang masih ragu-ragu disimpang jalan Barangkali akan bisa ditarik ke dalam pihaknya Bahkan yang sudah memihak pangeran Incheng pun bisa jadi akan berganti kiblat Aku lega mendengar ketegasan sikap paman Terima kasih Nah, aku kira cukup sampai sini paman mengantarku Jagalah diri paman baik-baik Juga titip keselamatan ibunda dan kerabat istana lainnya Hamba junjung tinggi kepercayaan pangeran Tapi apakah pangeran akan berjalan sendiri sampai ke pasukan pangeran? Dan bagaimana luka dipundak pangeran itu? Di desa depan itu ada sepasukan pengawalku yang sengaja aku tinggalkan Tidak aku ajak menyelunduk masuk pak hia Paman Jangan khawatir Sedang luka dipundaku ini hanyalah luka kecil yang tak berarti Di Jinghai aku pernah mendapat luka yang lebih berat Namun masih bisa memimpin pertempuran sampai selesai Karena tidak mencemaskan lagi perjalanan inti Maka Pak Kiong Leong balik seorang diri ke dalam ibu kota Hari sudah menjelang malam ketika ia mendekati tembok kota Dan sembilan pintu gerbang sudah cetutup Ketika Pak Kiong Leong menengadah ke atas benteng Ia lihat di atas benteng banyak prajurit hilir mudik dengan membawa senjata Diam-diam Pak Kiong Leong menarik nafas Hari-hari biasanya penjagaan tak sekeras itu Mengerasnya penjagaan itu pasti ulah enceng Dalam keadaan biasa Pak Kiong Leong akan dapat melewati prajurit-prajurit itu tanpa rintangan Tapi dalam situasi saat itu ia tidak dapat menentukan siapa kawan siapa Lawan, seragam yang sama pun belum menjamin bahwa dia adalah teman sendiri Dengan iimunya yang tinggi, Pak Kiong Leong kemudian merambati tembok kota Dengan ilmu biaya OUYU Jiyo, cecak merambat Lalu seringan sehelai bulu dihembus angin Tubuhnya melesat ke dalam kota Pak Hia tanpa terlihat seorang penjaga pun Kota Pak Hia jauh lebih menegangkan dari hari-hari biasa Biasanya, sampai malam hari pun penduduk masih banyak berjalan-jalan di jalan besar Namun saat itu sore baru saja lewat dan sudah tidak ada lagi penduduk yang berada di luar pintu rumahnya Bisa dimaklumi ketakutan penduduk itu Sebab jalanan penuh kelompok-kelompok prajurit bersenjata Masing-masing kelompok berbeda-beda seragamnya Sesuai dengan pasukan induk masing-masing Dari sebuah persembunyian, Pak Kiong Leong mengamati situasi itu dengan heran Prajurit-prajurit yang berkeliaran di jalanan itu bukan cuma dari kelompok-kelompok yang memihak inceng Tetapi juga kelompok-kelompok saingannya Nampak pula prajurit-prajurit bawahan Pak Kiong Leong sendiri, Hui Iyong Kun Dengan seragam tempurnya yang serbah hitam dan topi bulu hitam pula Dengan sikap garang menungang kuda dan berkelompok-kelompok di jalanan Pak Kiong Leong heran melihat itu Siapa berani menyuruh mereka keluar dari barak tanpa perintahku? Apakah sudah terjadi pengambil lalihan kedudukanku sebagai panglamah Hui Iyong Kun? Seperci kecemasan berkembang di hati panglima tua itu Apa yang dicemaskan itu bukanlah sesuatu yang mustahil Kaisar Hong Hai yang dalam keadaan lemah itu bisa saja Ditekan oleh inceng dan Leong Ketoh untuk memperteli pengaruh Pak Kiong Leong Misalnya dengan menggeser dari kedudukan semula sebagai panglima Hui Iyong Kun Bagaimanapun setianya prajurit-prajurit Hui Iyong Kun Kalau di depan hidung mereka disodori perintah kaisar resmi Tentu mereka tak kuasa membangkeng apapun yang diperintahkan Karena ingin tahu peristiwa sebenarnya Pak Kiong Leong memutuskan untuk bertanya kepada prajurit-prajurit Hui Iyong Kun Yang akan ditemuinya paling awal nanti Seandainya prajurit-prajurit itu sudah dibekali perintah untuk menangkapnya Ya apa boleh buat Namun mudah-mudahan itu hanyalah PRI sangka Ketika sekelompok prajurit berkuda Hui Iyong Kun lewat sebuah jalan Pak Kiong Leong melompat ke Iyong War dari persembunyiannya dan mendarat di hadapan prajurit-prajurit itu Prajurit-prajurit itu menghentikan kuda mereka dengan kaget dan hampir saja menghunus senjata-senjata mereka Tapi begitu mengenal siapa yang menghadang mereka Mereka pun berlompatan turun dari kuda untuk berlutut menghormat Komandan kelompok mereka dengan nada kegirangan berkata tergagap-gagap Jadi, jadi Goan SWM masih selamat? Pak Kiong Leong tertawa dan menjawab Bangunlah kalian Siapa mengatakan aku celaka? Aku hanya dari luar kota untuk mengantarkan seseorang Komandan regu itu bernama Sutoh Jiang Berpangkat pacong dan berkedudukan Pek Kau Tio Pemimpin regu seratus prajurit Dalam Hui Iyong Kun lase orang lelaki tegap yang metuk kirinya ditutup kain hitam karena cacat Pernah kena panah di dalam suatu pertempuran Dialah yang berbicara mewakili teman-temannya Tadi pagi kabarnya ada keributan dalam sidang kerajaan Lalu berkembang desas-desus bahwa Goan SWM ingin membunuh Hang Xiang, Kaisar, untuk merebut kekuasaan Ketika Goan SWM tidak menampakkan diri sehari penuh Meskipun sudah dicari kemana-mana di dalam kota Pak Hia ini Maka keadaan pun jadi tidak menentu Terutama bagi pasukan kita yang seperti anak-anak ayam kehilangan hidupnya Fitnah yang keji, Pak Kiong Liong mengetepalkan tinjunya Dan bagaimana sikap kalian sendiri terhadap kabar angin itu? Sotohji yang menyahut tegas Tidak seorang pun anggota pasukan kita mempercayai kabar yang berasal dari mulut usil itu Kami sudah kenal bagaimana pengabdian tulus Goan SWM kepada Kekaisaran Bagaimana kepercayaan kami terhadap Goan SWM bisa? Luntur hanya mendengar kabar yang tak keruan asalnya? Terima kasih Tetapi kenapa kalian berkeliaran di luar tangsi dengan seragam dan periungkapan tempur seperti ini? Goan SWM, maafkan kami yang bertindak kurang terkendali seperti ini Tetapi ini karena pasukan Hui Liong Kun kita mendapat penghinaan yang amat menyakitkan hati Bukan saja nama Goan SWM telah difitnah sebagai penghianat Tapi tadi pagi tangsi kita juga mendapat kiriman Kiriman apa? Tubuh tiga orang rekan kami yang sudah tercincang wancur Katanya, mereka bertiga tadi pagi telah berani mengacau sidang kerajaan dan prajurit-prajurit istana telah menghukum mereka Coba pikir, seorang penjahat yang bagaimanapun besar kesalahannya tidak akan dicincang seperti itu, paling-paling dipotong leharnya Tapi tiga rekan kami itu telah dirajang seperti daging babi saja, bagaimana kami sanggup menahan kemarahan kami? Wajah Pak Kiong Leong membayangkan kesedihan dan kemarahan bercampur aduk Ketiga mayat tercincang itu pastilah tiga orang pengawalnya yang tadi pagi dengan gagah berani mengorbankan diri menghadang kejaran orang-orang pangeran inceng Untuk memberi kesempatan Pak Kiong Leong bisa menyesatu amatkan pangeran inti, putra mahkota yang syah karena namanya tertulis dalam surat wasiat kaisar yang belum dibuka Namun tiga pengawal gagah berani itu malah dicap sebagai pengacau oleh pihak lawan Setelah mendapat paket istimewa itu, seluruh prajurit Hwi Leong kun bergolak marah Mereka merasa difitnah, ditantang Diragukan kesetiaan mereka terhadap kekaisaran Mereka lalu menukar seragam harian mereka dengan seragam tempur, dan hampir saja menyerbu tangsi-tangsi dari pasukan-pasukan yang memihak inceng Siap bertempur sampai orang penghabisan untuk mencuci bersih kehormatan pasukan mereka Untunglah wakil Pak Kiong Leong yang bernama Tong Xiao Beng berhasil mengendalikan pasukan, meskipun dengan susah payah Mereka dilarang menyerbu tangsi pasukan lain, tapi diberi penyaluran untuk diperbolehkan unjuk kekuatan di ibu kota Itulah sebabnya mereka berkeliling-keliling kota Pak Hia dengan sikap garang siap bertarung Pak Kiong Leong menggeleng-gelengkan kepala lah merasa tindakan Tong Xiao Beng itu terlalu gegabah Membiarkan prajurit-prajurit itu berkeliaran dengan memendam kemarahan di hati Siapa berani menjamin tidak akan Terjadi bentrokan antara sesama prajurit yang berbeda kelompok Yang kemungkinan akan meluas menjadi bentrokan antar pasukan Kalau itu terjadi, maka kota Pak Hia akan banjir darah Bukan oleh serbuan musuh dari luar, melainkan karena bentrokan antar prajurit sendiri Pemerintah akan lumpuh, dan bukan mustahil itulah titik awal runtuhnya kekaisaran Aku harus menjewerku Ting Tong Xiao Beng nanti, kata Pak Kiong Leong dalam hati Untunglah, kelompok-kelompok yang memihak pangeran In Cheng agaknya belum siap untuk membendung gelombang kemarahan prajurit-prajurit Hui Leong Kun yang terkenal keperkasaannya di medan laga itu Kalau mereka berpapasan dengan prajurit-prajurit Hui Leong Kun mereka diam saja biarpun dipelototi atau diejeje oleh prajurit-prajurit Hui Leong Kun Dengan demikian, belum ada yang jatuh korban karena bentrokan antar pasukan Tapi situasi dalam kota Pak Hia begitu tegangnya karena hampir semua prajurit keluar tangsi sehingga penduduk menjadi ketakutan dan mengurung diri dalam rumah Ibu kota Pak Hia saat itu seperti gudang bahan peledak, seperti cik api menyala karena kesengajaan atau ketidaksengajaan Meledaklah semuanya dan ibu kota akan menjadi Pui Ngaksasa yang mengerikan Sekarang di mana Tong Xiao Beng tanya Pak Kiong Leong? Seharian ini Tong Chiang Kun terus berada di tangsi, tidak meninggalkan ruang komando selangkah pun juga Meskipun diberi kabar bahwa mertuanya jatuh sakitlah terus menerima iaporan-iaporan dan mengirimkan pesan-pesan lewat kurir-kurir Tadi Pak Kiong Leong sempat jengke satu kepada Tong Xiao Beng karena tindakannya yang dinilai ceroboh Namun ia puas juga mendengar bahwa wakilnya itu tetap memikul tanggung jawab mengendalikan gerak-gerik pasukannya di ruang komando tangsi Hui Leong Kun Tidak peduli dikabari mertuanya jatuh sakit Kemudian Pak Kiong Leong meminjam kuda salah seorang prajuritnya dan bersama rombongan prajurit itu menuju ke tangsi Sepanjang jalan, kelompok-kelompok prajurit Hui Leong Kun bergabung sambil bersorak-sorak melihat panglima mereka masih hidup Sehingi barisan itu makin lama makin besar Sedang prajurit-prajurit dari pasukan lain buru-buru menyingkir dari jalan Karena khawatir kalau prajurit-prajurit Hui Leong Kun itu mengamuk Berapa ratusan ekor kuda tunggangan itu menggetarkan jalan-jalan kota Pak Hia Membuat penduduk bertambah cemas karena tidak tahu apa yang terjadi Tiba di tangsi Hui Leong Kun, Pak Kiong Leong langsung menuju ke ruang komando Dilihatnya wakilnya dalam pakaian seragam tempur duduk kelelahan Dengan wajah berlapis keringat dan debu Agaknya sejak pagi hingga malam itu belum sempat mandi Tampangnya kelihatan lebih tua beberapa tahun karena tekanan kelelahan jiwa dan ketegangannya Namun ia tidak sendirian Ditemani Bok Eng Siang, Panglima Hui Ha O U Kun yang berseragam tempur pula Hanya nampak lebih segar dan tenang Kedua orang itu melompat dari duduknya ketika melihat munculnya Pak Kiong Leong Kemudian sama-sama memberi hormat dengan menekuk lutut Bangunlah, kau tentu lelah dan tegang Titik koma seharian ini, Saudara Tong, kata Pak Kiong Leong sambil membangunkan Tong Syaobeng dari berlututnya Kau sendiri jangan banyak adat, Saudara Bok Sahut Tong Syaobeng Untung Goan SWS segera datang Aku nyaris kehabisan akal dan tak sanggup lagi mengendalikan pasukan kita yang semakin beringas Karena semakin santernya desas-desus tentang tuasnya dan pengkhianatan Goan SWS terhadap Kaisar Pak Kiong Leong tersenyum Kau lihat sendiri, ternyata aku masih hidup Dan nanti akan juga kau jelaskan bahwa aku bukan pengkhianat seperti yang dituduhkan mulut usil itu Sekarang, komando aku ambil alih Silakan, Goan SWS, Sahut Tong Syaobeng sambil minggir untuk memberi jalan Pak Kiong Leong ke arah kursi berlapis kulit macan tutul yang tadi didudukinya Setelah duduk di kursi, keluarlah perintah Pak Kiong Leong Tarik semua, prajurit kita ke Tang Si kembali Lain semua perwira berpangkat Jan Houtio, pemimpin seribu prajurit, harus segera menghadap di ruangan ini Baik, Goan SWS, Sahut Tong Syaobeng sambil berlutut sekali lagi Kemudian melangkah meninggalkan ruangan dengan tegap dan bersemangat Lupa kepada mertuanya yang sakit Sesaat kemudian, kurir-kurir berkuda bertebaran dari Tang Si itu untuk memanggil seluruh pasukan Hui Leong Kun yang sedang unjuk kekuatan di seluruh pelosok kota Setelah seluruh pasukan kembali ke Tang Si dan semua perwira berpangkat Jan Houtio menghadap Pak Kiong Leong Maka Pak Kiong Leong memberi penjelasan-penjelasan agar kemarahan pasukan reda, seragam tempur pun diperintahkan untuk segera dicopot dan diganti dengan seragam harian Namun dalam penjelasan itu, Pak Kiong Leong juga tidak menceritakan sejelas-jelasnya tentang keributan Di istana tadi, sebab hal itu agak memalukan bagi keluarga istana Semakin sedikit yang mengetahuinya, semakin baik Keesokan harinya, ketegangan yang mencengkam ibu kota kekiasaran telah jauh lebih kenor Prajurit-prajurit yang berkeliaran di jalan jauh lebih sedikit Prajurit-prajurit Hui Leong Kun masih kelihatan beberapa kelompok, namun tidak lagi segarang hari sebelumnya Di mana mereka mengacung-acungkan pedang atau tombak, atau menembakkan bedil di udara, sambil berderap di punggung kuda masing-masing Kabar munculnya Pak Kiong Leong kembali di tengah-tengah pasukannya segera menyebar luas Tapi pangeran In Cheng tidak dapat berbuat apa-apa karena khawatir menimbulkan kemarahan prajurit-prajurit Hui Leong Kun seperti kemarin Tuduhan pengkhianat ke alamat Pak Kiong Leong juga baru desas-desus Yang makin lama makin lemah karena banyak orang tidak percaya Beberapa hari kemudian, ketika sidang istana berlangsung lagi Pak Kiong Leong pun tetap hadir dengan sikap sopan, dan tidak ada yang berkeinginan menangkapnya Sementara itu, di tempat tersembunyi, sekelompok manusia tak kenal telah berlatih di bawah pimpinan seorang pendeta Tibet berjubah merah Biau yang lama Orang-orang itu berlatih menggunakan senjata yang disebut hiat ticu, setetes darah, berbentuk semacam topi kulit besar Bagian dalamnya ada kerangka besi yang tipis dan ringan Dilengkapi pisau yang bergerak dengan pegas yang bisa menjepit leher korbannya apabila topi itu mengerundung ke kepala seng korban Seutas rantai panjang yang juga tipis dan ringan berfungsi sebagai pengendali senjata yang kejam itu Pangeran Incheng sering meninjau tempat latihan di luar kota itu Dan melihat bagaimana regu al-gojo itu sudah mahir mencopot kepala orang-orangan dari kayu atau jerami dari jarak belasan langkah Entah bagaimana kalau sasarannya orang hidup Pada suatu hari, kembali pengeran Incheng muncul di tempat latihan dengan dikawal dua pengawal terpercayanya Kim Seng Pa dan Tsu Jat Hong Mereka memakai pakaian rakyat biasa dan memakai tudung bambu lebar untuk menudungi muka mereka Yang agak lain dari biasanya, kali ini Incheng membawa pula beberapa orang lelaki yang tangannya terikat dan wajah mereka menimbulkan rasa iba Biao Beng Lama dan anggota regu pemetik kepalanya segera berlutut menghormat Incheng Aku ingin tahu sampai di mana kemajuan kalian berlatih, kata Incheng Sahut Biao Beng Lama bernada bangga Pangeran, anak buah hamba sudah dapat membunuh lawan yang berlari cepat, asal masih dalam jarak 30 langkah Bahkan andai kata musuh berlari berbelok-belok, atau berlari di antara benda-benda lain, hiat ticu dapat mencapai kepalanya Pangeran Incheng tersenyum sambil mengangguk-angguk Bagus, aku ingin mi ihat buktinya dalam sebuah uji cube Hamba siap, pangeran, sahut Biao Beng Lama Lalu kepada anak buahnya ia memerintahkan, pangeran berkenan menyaksikan keterampilan kalian, siapkan boneka-boneka jerami Kata-kata itu terpotong oleh ucapan Incheng Tidak, bukan boneka-boneka jerami, melainkan aku ingin melihat latihan dengan sasaran manusia-manusia hidup Biao Beng Lama dan para pemetik kepala terkejut mendengarnya Biao Beng Lama sendiri seorang kejam, tidak segan-segan membunuh Namun ia membunuh orang-orang yang dianggap musuh yang merintangi cita-cita junjungannya Bukan sembarangan membunuh orang hanya sekedar uji coba senjata Tetapi ia tidak berani membantah perintah Incheng yang nampak tetap santai sambil tersenyum-senyum itu Yang menggigil ketakutan ialah empat lelaki terikat yang dibawa pengawal-pengawal Incheng itu Kini mereka tahu untuk apa mereka ditangkap dan diseret ke tempat itu Mereka adalah pemburu-pemburu binatang atau pencari-pencari kayu yang hidup di sekitar tempat itu Nasib sial menimpa ketika mereka bertemu dengan Incheng dan kedua pengawalnya Mereka ditangkap karena Incheng tertarik melihat Ketangkasan mereka yang dianggap cocok dijadikan kelinci percobaan bagi hiat ticu Dari kantongnya, Incheng mengeluarkan empat potong emas cukup besar Ditunjukkan keempat calon korban itu Sambie berkata, kalau kalian berhasil lepas dari tangan orang-orangku Kalian mendapat hadiah sepotong emas ini Nah, ternyata aku cukup adil bukan? Keempat orang itu serempak berlutut dan meratap-peratap mohon ampun Namun Incheng membentak mereka, diam Kalian sebagai laki-laki tidakkah malu menangis-nangis seperti itu? Pertahankan hidup kalian sekuat tenaga, itulah satu-satunya jalan Anggap saja kalian sedang berburu dan bertemu seekor harimau besar Kalau kaah kalian mati, kalau menang kalian dapat kulit harimau Nada suara itu adalah perintah yang tak bisa ditawar lagi Para aku johyat ticu itu pun termangu-mangu Heskipun mereka disebut pembunuh Namun sungguh tak terduga kalau hari itu hendak disuruh membunuh orang-orang yang tak ada persoalan sedikit pun dengan tugas mereka Apalagi kalau membayangkan keluarga para korban itu tentu menunggu di rumah Namun yang mereka tunggu hanya kembali arwahnya saja Keragu-raguan di wajah Al-Gojo-Al-Gojonya itu membuat Incheng marah pula Kalian takut membunuh Takut melihat darah Lalu buat apa kalian dilatih dengan menghabiskan begitu banyak tenaga dan beaya? Al-Gojo-Al-Gojo itu serempak berlutut Meskipun suara mereka kurang mantap dan kurang bersama-sama Namun mereka menyahut Hamba siap menjalankan perintah Incheng menyeringai gembira Bagus Dalam tiga hitungan Semuanya harus bergerak Baik yang memburu maupun yang diburu Calon korban yang tidak mau lari Tetap akan dibunuh di tempat ini Tidak peduli melawan atau tidak melawan Semuanya paham? Paham? Pangeran yang menyahut hanyalah Al-Gojo-Al-Gojo-Hiat Ticu Sedang keempat calon korban itu tak mampu menyahut Karena mulut terasa kaku dan tenggerokan tercekik ketakutan Incheng berkata lagi kepada Al-Gojo-Al-Gojonya Namun karena sasaran kalian hanya empat orang Maka cukup empat orang saja dari kalian yang turun Nah, kau, kau, kau dan kau Empat orang yang terpilih itu maju ke depan sambil menjinjing senjata masing-masing Menyingkirkan sikap ragu-ragu mereka Sebab mereka tahu pangeran junjungan mereka tidak suka akan sikap ragu-ragu Incheng mulai menghitung Satu dua, tiga Tiga orang korban uji coba serentak bangkit dan berlari sekencang-kencangnya Betapapun takutnya mereka Lebih baik sekuatnya mencoba mempertahankan diri daripada mati konyol Tapi salah seorang dari mereka agaknya begitu ketakutan Sehingga tak mampu bangkit dari berlututnya Sementara air kencing campur tinja sudah memenuhi celananya Sedangkan para alkojo sudah memutar-mutar kantong kulit mereka di ujung rantai pengendainya Dan sedetik kemudian kantong-kantong kulit itu bagaikan layang-layang yang dimainkan anak-anak Telah beterbangan ke sasaran masing-masing Mengeluarkan bunyi game rincing mengerikan Seolah-olah suara musik dari alam kubur Ketiga orang korban itu berlari kencang karena terpacu rasa takut Namun hiap dicu melayang lebih cepat dari langkah mereka Berturut-turut kantong-kantong maut itu menungkrut kepala dua orang korbannya Yang detik berikutnya telah menggelapar tanpa kepala lagi Seorang pemburu agaknya lebih menggunakan akalnya Lah tidak mau berlari di tempat terbuka seperti keduarkannya Melainkan lari berkelok-kelok dan menyusup-nyusup pepohonan Al Gojo bawahan inceng terus mengejar sambil mengendalikan hiap dicu dengan mahirnya Al Gojo yang satu ini agaknya seorang yang kejamlah tidak langsung membunuh korbannya Melainkan lebih dulu mempermainkan agar korbannya ketakutan Hiap dicu tidak langsung diturunkan ke kepala korbannya Melainkan hanya melayang-layang sejengkal di atas kepalanya sambil berbunyi gemerincing Mengikuti korbannya kemanapun larinya Si calon korban tak bisa menahan ketegangannya lagi Tiba-tiba ia berhenti berliari dan berteriak-teriak Campuran antara tertawa dan menangis Otaknya sudah kacau karena melihat nasib kedua Rekannya yang akan disusul olehnya sendiri Saat itulah hiap dicu turun Dhani menunaikan tugasnya dengan mulus Incing mengangguk-angguk puas Sementara itu, si calon korban yang tak mampu berlari karena takut itu pun tetap mendapat kematiannya Al Gojo hiat dicu yang bertugas membunuhnya Dengan enak mendekatinya Memegang-megang kepalanya Lalu dengan lembut topi kulit maut itu ditungkrupkan ke kepalanya Sekali rantai di puncak topi disentak Pisau pun keluar menjepit leher korbannya dan bereslah sudah Keempat Al Gojo hiat dicu segera berlutut di depan Incing dengan tangan masing-masing Menjenjing kantong kulit berantai yang masih berisi kepala-kepala korban mereka Bagus, aku puas kata Incing Dari segi keterampilan maupun keteguhan hati Kalian berempat tidak mengecewakan untuk menjadi pembantu-pembantuku Kalian berempat aku pilih untuk memperoleh pahala pertama Malam ini kalian harus membunuh seseorang Silakan pangeran perintahkan Siapa yang harus kami bunuh sahut salah seorang Al Gojo hiat dicu dengan garang Mewakili teman-temannya Dialah yang tadi mempermainkan korbannya sampai mati dalam ketakutan Yang malam nanti harus kalian ambil kepalanya Ialah, Incing berhenti sebentar Pak Kiong Leong Jantung keempat Al Gojo hiat dicu itu serasa berhenti berdetak ketika mendengar nama itu Wajah mereka memucat dan sikap garang pun luntur Sedang rekan-rekan mereka yang tidak terpilih itu pun tiba-tiba bersyukur dalam hati Membunuh Pak Kiong Leong Rasanya lebih baik disuruh menghadapi segerombolan serigala daripada harus menghadapi Pak Kiong Leong Tidakkah mereka berempat akan seperti serangga-serangga yang menjelang nyala api? Pangeran Incing tertawa dingin melihat sikap ragu-ragu keempat orang itu Takut? Bagaimana kalau perintah tadi kuubah saja, kantong kulit hiat dicu itu kalian tungkrupkan ke kapala kalian sendiri saja? Sebab aku tak suka punya anak buah pengecut Keempat Al Gojo itu terkejut, buru-buru berlutut sampai jidat mereka menyentuh rumput Sahut mereka, hamba siap Hamba juga siap sahut lainnya saling susul Daripada disuruh bunuh diri, lebih baik coba-coba adunasi di hadapan Pak Kiong Leong nanti malam Toh mereka berempat dan menggunakan senjata jarak jauh Kalian berempat boleh beristirahat untuk mempersiapkan diri, perintah Incing Keempat orang itu pun mengundurkan diri Kemudian Incing membisikkan Biao Beng lama di pinggir arena latihan, tanpa terdengar oleh siapapun Toa Suhu, nanti malam Toa Suhu sebaiknya juga mengikuti keempat orang itu dari belakang Toa Suhu tentu tahu apa yang harus dilakukan kalau mereka berempat gagal Kepala gundul Biao Beng lama terangguk-angguk, tetapi ia sebenarnya merasa ngeri juga dan kan tugas itu Hanya saja Incing sudah berjanji kepadanya, kalau berhasil naik tahta kelak Biao Beng lama diangkat menjadi Kho Suhu, guru negara, dan Ang Ih Kau, agama jubah merah, diresmikan sebagai agama kekaisaran Kedudukan setinggi dan sekuat itu dalam sebuah kekaisaran-sekuat kekaisaran mancu Memang pantas diperjuangkan dengan sedikit menyerempet bahaya Malam harinya, ketika ibu kota Pak Hia sudah tenggelam dalam kesunyian Maka empat orang Algo Johyat Ticu yang mendapat tugas berat itu pun bergentayangan di sekitar gedung kediaman Pak Kiong Leong Gedung kediaman itu terlalu sederhana buat seorang yang masih termasuk keluarga istana Bahkan rumah itu juga tidak dikawal prajurit seorang pun Hanya ada sepasang suami istri tua dan anak lelaki mereka yang sering membantu-bantu Pak Kiong Leong mengurus rumah itu Itulah sebabnya keempat Algo Johyat Ticu itu dengan gampang sudah berada di halaman belakang gedung besar itu Biarpun keadaan gedung sudah sunyi senyap dan gelap sebagian besar Tapi keempat pembunuh suruhan itu merasa berdebar-debar juga Rumah yang mereka satroni itu adalah Kediaman dari seorang yang merupakan salah satu dari tokoh berilmu paling tinggi di dunia persilatan Dua orang lainnya adalah ketua Liwe Leong Pang Tong Lem HOU yang bermukim jauh di puncak Tiau Im Hang di Sichuan Besan dari Pak Kiong Leong sendiri Seorang lagi adalah pendepta tua di gunung Siong San, Provinsi Holem, Pun Bu HWSU Tapi keempat pembunuh itu harus memaksakan diri untuk berani menjalankan tugas pangeran In Cheng itu Mereka sendiri toh bukan kerocok-kerocok sembarangan, melainkan bekas tokoh-tokoh terkenal di Rimba Persilatan Di halaman belakang, Pak Kiong Leong masih duduk di dalam perpustakaan pribadinya Membaca sebuah kitab dengan diterangi sebateng lilin yang bersinar kelat-keliplah duduk di dekat jendela yang tertutup Sehingga bayangan tubuhnya tercetak di kertas putih pelapis Jendela Melihat bayangan di jendela itu, para alko johyat ticu saling bertukar pandang dan saling mengangguk Cukup dengan melihat bayangan di kertas jendela, mereka bisa mengarahkan senjata maut mereka Sebab pernah juga latihan macam itu mereka lakukan Dan mereka tiba-tiba merasa bahwa tugas mereka toh tidak terlalu berat seperti yang mereka bayangkan semula Kantong-kantong kulit pemetik kepala segera diturunkan dari gendungan masing-masing Rantai pengendali segera diurai dari pinggang dan salah satu ujung rantai dipasang di pucuk topi Dengan semacam cincin yang cukup perat, pembantaian siap dilaksanakan Ketika itu perhatian Pak Kiong Leong sepenuhnya sedang terpusat pada huruf-huruf dalam buku yang dibacanya Sejilid buku tentang hikayat lama dinasti Song Demikianlah yang dilakukannya jika ia sedang diamuk rindu Melihat bayangan di jendela itu, para alko johyat ticu saling bertukar pandang dan saling mengangguk Cukup dengan melihat bayangan di kertas jendela, mereka bisa mengarahkan senjata mulut mereka Kepada puterinya dan cucu-cucunya yang jauh berada di Tiau Im Hang sana Sering ia berada di kamar bukunya sampai jauh malam Begitu asiknya dia membaca, sampai suara-suara di halaman belakang itu lolos dari kupingnya yang biasanya tajam Ketika ia sampai ke halaman yang mengisahkan 108 pendekar yang san minahan tentara bangsa Kim di kota Taibeng Maka ia tersenyum kecut dan merasa cerita itu terlalu dilebih-lebihkan Maklum kalau Pak Kiong Leong bersikap demikian, sebab bangsa Kim adalah leluhur bangsa Manchu Sehingga dinasti Manchu sering juga disebut Hao Kim atau Kim Akhir Pikirnya saat itu, hem, sejarah Toh mencatat bahwa betapapun gagahnya pendekar-pendekar itu Wilayah kerajaan Song Toh semakin menciut Bahkan ketika tentara Mongol menyerbu, kerajaan Song dan Liao tertumpas Hanya kerajaan Kim saja yang sanggup tetap berdiri meskipun berabad-abad harus menjadi kerajaan kecil dan lemah di timur laut Namun hari ini, Toh orang Mongol harus tunduk juga kepada kami Tiap orang bangga sejarah sukunya, sendiri-sendiri, hal ini bukan penyakit Pak Kiong Leong saja, tapi juga semua orang Hanya saja, kalau kebangga A.A. itu diwujudkan dengan berusaha menghapuskan kebanggaan orang lain Nah, itu barulah penyakit serius yang mengobarkan perang-perang besar di dunia Detik itulah mendadak sebuah benda berbentuk top di kulit besar mendobrak jendela kertas berkerangka kayu Dan bagaikan kilat terus hendak menungkrup ke kepala Pak Kiong Leong Panglima tua itu terkejut, tapi sebagai jago silat berilmu tinggi Ia sempat menjatuhkan diri dari kursinya untuk berguling di lantai sehingga loloslah ia dari maut Hiat Ticu itu membentur sebuah rak buku, kemudian melayang-layang di dalam kamar untuk menemukan mangsanya Dari lantai, Pak Kiong Leong melihat pada mulut kantong yang menghadap ke bawah itu ada sederetan pisau kecil Mirip rahang ikan hiu, yang kalau dikendalikan oleh pemiliknya maka pisau-pesau itu besar menjepir dan berputar ke tengah Untuk memotong lebar siapapun yang tertungkrut kantong kulit itu Pak Kiong Leong tercengang heran melihat senjata ajaib yang belum pernah dilihat atau didengarnya itu Kini dilihatnya benda-benda itu berputar-putar di atas kamar, dikendalikan seutas rantai tipis dari luar jendela, seperti layang ia yang saja Kantong kulit yang tipis menggelembung itulah agaknya yang memungkinkan benda itu dapat melayang lama tanpa jatuh ke tanah Di luar jendela, algojo suruhan enceng itu kebingungan titik mengarahkan senjatanya, sebab bayangan Pak Kiong Leong menghilang dari jendela Sementara itu, timbul keinginan Pak Kiong Leong untuk melihat bagaimana kera kerja senjata itu Tadi ia diincar kepalanya, maka ia tahu benda itu memang dirancang khusus menyerang kepala Sambi satu tetap berbaring di lantai, tanpa suara ia menggunakan kekuatannya untuk mematahkan sebuah kaki meja Lalu mencopot jubah luarnya untuk digulungkan di ujung kaki meja sehingga menjadi gulungan sebesar kepala Kemudian kepala palsu itu diacungkan ke atas, dekat jendela Hiat picu yang masih melayang-layang itu tiba-tiba turun menungkrup gulungan kain itu Lalu pisau-pisaunya berputar dan menjepit, dan putuslah kaki meja sebesar lengan orang dewasa itu dengan gampangnya Kantong kulit Mila yang keluar kembas 1i, sedang di tangan Pak Kiong Leong tinggal sepotong kayu bekas kaki meja yang panjangnya tak lebih sejengkal Ujungnya terpotong rapi seolah-olah ditebas dengan pedang pusaka kelas 1 Aku berhasil terdengar teriakan kegirangan di luar jendela Hahaha, siapa kira malam ini si naga utara, julukan Pak Kiong Leong, itu mampus di tanganku Hahaha, percuma kita berdebar-debar sejak siang tadi, kiranya segampang ini membunuh Pak Kiong Leong suara lainnya menyembung Lalu terdengar suara orang-orang yang memuji diri sendiri, disuarakan tanpa berbisik-bisik lagi, sebab mereka yakin bahwa Pak Kiong Leong sudah terbunuh Namun ketika si Al Gojo yang kegirangan tadi membuka kantong kulitnya untuk melihat kepala Pak Kiong Leong yang ditemukannya Cuma sepotong kayu berbungkus sehelai jubah luar Kita-kita tertipu katanya gugup Benar, kalian tertipu, Pak Kiong Leong berkata dengan tenang sambil satu melangkah keluar dari kamar bukunya Tangannya masih memegang kayu potongan kaki meja tadi Sambil melemparkan potongan kayu itu ke tanah, Pak Kiong Leong berkata lagi Kalian harus mengganti rugi meja belajarku yang terbuat dari kayu merah mutu nomor satu dari Lamyang Tapi hebat juga senjata kalian tadi, apa namanya? Berhadapan dengan Pak Kiong Leong yang masih hidup, tak terluka seujung rambut pun, membuat keempat Al Gojo rontok nyalinya Tapi keadaan sudah terlanjur, pulang dengan tangan kosong kehadapan In Cheng sama saja dengan menyerahkan nyawa juga Salah seorang dari Al Gojo Hyatecu itu segera bertindak sebagai pemimpin, memberi komando kepada teman TC Mannya, berpencar empat arah Jangan biarkan dia mendekati kita dalam jarak kurang dari 30 langkah Empat Al Gojo terlatih itu segera berlompatan tangkas Detik berikutnya, empat kantong maut itu sudah gemerincing beterbangan di udara Menghadapi Pak Kiong Leong yang terkenal itu, mereka tidak langsung menyerang kepala Melainkan keempat Hyatecu itu lebih dulu diputar-putarkan di udara untuk membingungkan Pak Kiong Leong Begitu teori yang pernah diajarkan Biao Beng lama kalau menghadapi lawan tangguh Tapi Pak Kiong Leong pun tidak ingin jadi sasaran diam Bagaikan seekor naga terbang, ia melompat menerkam seorang lawan yang paling dekat Ketika tubuhnya tengah melambung di udara, sebuah Hyatecu secepat kilat menyambar kepalanya Dengan telapak tangannya, Pak Kiong Leong menggunakan pek, gong chiang, telapak tangan udara kosong, untuk memukul senjata maut itu Angin pukulannya membuat senjata itu tergoncang oleng seperti layang-layang putus penang pengimbangnya Sementara tubuhnya sudah meluncur ke dekat lawan pertamanya tadi Ujung telunjuk dan jari tengahnya pun menotok ke urat ki kenghiat Lawanlah tidak ingin membunuh, hanya ingin menangkap mereka hidup-hidup untuk ditanyai dan mendapat kepastian siapa yang menyuruh mereka Kepastian, bukan hanya dugaan, sebab kalau hanya dugaan saja ia sudah punya Orang yang diserang jarak dekat itu tidak dapat lagi memakai hiat ticunya Rantai hiat, ticu dilepas, sehingga senjata itu jatuh ke tanah Kemudian sambi satu berguling mengindari Pak Kiong Leong Ia cabut sepasang belati dari pinggangnya untuk dilontarkan ke dada Pak Kiong Leong dengan lemparan cepat dan mantap Menandakan dia pun bukan jagoan kelas kambing Namun dengan enak Pak Kiong Leong mengangkat tangannya Dan belati-belati itu sudah terjepit di antara jari-jari tangannya Orang itu kemudian melenting bangun dengan tangkas sambil menyingkap bajunya Maka tampaklah diikat pinggangnya itu terselip belasan buah pisau belati keciui berderet-deret Sejenis dengan yang telah dilontarkan tadi Agaknya ia seorang ahli lempar pisau Sedangkan Pak Kiong Leong I angsung mengenali orang itu Kong San Hang dari Siam Si Sebagai jawabannya, dua pisau meluncur ke leher dan dada Pak Kiong Leong sekaligus Namun lagi-lagi Pak Kiong Leong berhasil menangkap pisau-pisau itu dengan jari-jarinya Tak terlihat bagaimana caranya Ketika itulah sebuah hiat ticu gemerincing menyambar kepala Pak Kiong Leong dari belakang Sehingga ia harus melompat menyamping sambi satu menunduk Kemudian terjadilah sesuatu yang mengerikan Hiat ticu yang luput menyambar kepala Pak Kiong Leong itu mi luncur terus Sulit untuk ditarik secara mendadak Ke arah si pelempar belati yang hanya tiga langkah di depan Pak Kiong Leong Si pelempar pisau hanya berdiri kaget dengan metu Terbelalak ngeri dan cuma sepatah kata terlontar dari mulutnya Tarik Si penyerang dari belakang tak mengira serangannya akan mengancam teman sendirilah Berusaha menarik rantai hiat ticunya sampai lengannya tertekuk ke belakang Namun tindakannya itu tidak menolong Supaya dapat tertarik seketika Rantai harus menegang lebih dulu Padahal saat itu sedang dalam keadaan melengkung Karena ia menyerangkan senjatanya secara mendatar Maka tahu-tahu kepala rekannya sudah masuk dalam kantong kulitnya Ketika tangannya berhasil Maka kepala temannya pun ikut terbawa Tubuh tanpa kepala itu masih sempat melangkah Sempoyongan kian kemari sambil menggapai-gapaikan tangannya Sebelum roboh tak berkutik lagi Meski Pak Kiong Leong pernah bergulat di pertempuran-pertempuran besar Di mana kebuasan terhadap sesama manusia dianggap syah demi cita-cita luhur Namun ngeri juga melihat kejamnya senjata aneh itu Kemudian timbul kemarahannya karena sadar bahwa Kepalanyalah yang sebenarnya diincar oleh Hai Eticu itu Keji sekali Orang-orang macam kalian lebih baik cepat-cepat jadi penghuni neraka Daripada berkeliaran di bumi dan menyebarkan malapetaka kepada semua geramnya marah Sambil membalikan tubuh Empat pisau yang terjepit di jari-jarinya meluncur dan amblas semua di dada si Algo Johyat Ticu yang yang baru saja keliru membunuh teman sendiri itu Dan sekarang ia diberi jalan untuk menemui seng kawan dan meminta maaf atas kekeliruannya Masih ada dua orang Algo Johyat Ticu lagi Namun mereka cuma berdiri dengan lutut gemetar Si kantong pemetik kepala tidak mereka layangkan di udara Tapi cuma dipegangi saja Biasanya mereka mencertawakan calon korban mereka yang ketakutan dan mereka permainkan dengan senjata mereka Seperti korban-korban mereka diarna latihan siang tadi Kini mereka mengalami sendiri betapa mengerikan maut itu Pak Kiong Leong menatap tajam kedua orang itu Katanya dingin Kenapa diam? Hayo, lemparkan kantong-kantong rongsokan itu ke kepalaku Supaya kalian mendapat hadiah besar dari orang yang menyuruh kalian Begitukah? Salah satu dari Algo Johyat Ticu itu tiba-tiba berteriak kalap dan melemparkan senjatanya ke kepala Pak Kiong Leong Daripada kembali dan sudah pasti mati di tangan In Cheng Karena ia tak mungkin lari kemanapun selama sana Keluarganya masih disandara Lebih baik melawan Pak Kiong Leong habis-habisan Hiat Ticu itu meneru menyambar kepala Pak Kiong Leong Dan Pak Kiong Leong menyongsongnya ke atas dengan lompatan Bangau kuning menembus langit Seolah hendak bunuh diri dengan Memasukkan kepalanya sendiri ke kantong maut itu Dengan gerakan kilat Pak Kiong Leong menangkap rantai dekat tujung kantong dengan tangan kirnya Sedang tangan kanannya mencengkeram dan meremas kantong maut itu dari samping Maka berpatahan satu ah kerangka baja di bagian dalam kantong Pisau-pisau yang bagaikan gigi ikan hiu itu pun rontok berpatahan Tak sanggup menahan cengkeraman penuh kemarahan itu Senjata kebanggaan kaum angin kau itu benar-benar berubah menjadi rongsokan tak berharga Dengan tangan kiri Pak Kiong Leong menyentakan rantai pengendali Hiat Ticu itu Sehingga pemegangnya di ujung lain tertarik maju Namun orang itu dengan dekat menyabatkan ujung lain rantainya ke muka Pak Kiong Leong sambil berseru kepada temannya Lekas serang Pak Kiong Leong memiringkan kepala dengan dibarengi menarik rantai itu lebih kuat lagi Sial Gojoh Hiat Ticu tidak sanggup menandingi kekuatan si jenderal tua yang dasyat itu Kakinya sampai terangkat dari tanah dan tubuhnya terhempas ke dinding halaman bela kang itu Kepalanya keras membentur tembok sehingga retak dan mampu seketika Tinggal seorang Al Gojoh Hiat Ticu yang sudah kehilangan semangat perlawanan sama sekali Ketika Pak Kiong Leong mendekatinya dengan meti menyala Sepasang lutut orang itu pun mendadak lemas dan berlututlah ia sambil meracap tanpa malu-malu lagi Ampunkan aku Pak Kiong Goan SWE Aku hanya-hanya disuruh oleh-oleha Orang itu belum sempat menyebut siapa yang menyuruhnya Tiba-tiba sudah menjerit dan roboh terpelungkup Sebatang pisau melayang dari kegelapan malam dan menembus Punggungnya Rupanya pihak musuh tidak segan membunuh orangnya sendiri untuk menutup rahasia komplotan mereka Cepat Pak Kiong Leong melompat ke dinding halaman belakang untuk melihat siapa pelempar pisau itu Sekilas ia masih melihat seorang bertubuh tegap dan berpakaian serbah hitam tengah berlompatan lincah di atap rumah di seberang lorong Tanpa pikir panjang, Pak Kiong Leong melesat memburu orang itu Begitulah keduanya berkejaran di atas deretan atap rumah penduduk Pak Hia yang tinggi rendahnya tidak sama itu Begitu cepatnya gerakannya, sehingga seperti dua ekor burung saja Kadang-kadang mereka melakukan lompatan-lompatan panjang, lompatan tinggi melengkung di udara, putaran tubuh yang akrobatis atau belokan-belokan mendadak yang mustahil dilakukan orang-orang berilmu rendah Pak Kiong Leong memiringkan kepala dengan dibarengi menarik rantai itu lebih kuat lagi Sial Gojo Hyat Ticu Tidak sanggup menandingi kekuatan si jenderal tua Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, orang itu memang hebat Tetapi Gin Kang Pak Kiong Leong ternyata masih unggul 2-3 tingkat Itulah sebabnya jarak antara yang dikejar dan pengejar semakin pendek, sesaat lagi pasti akan tersusul Setelah semakin dekat dengan buruannya itu, di bawah bulan sepotong yang remang-remang Pak Kiong Leong dapat melihat bahwa orang itu bertubuh tegap, berpakaian yaheng ih, pakaian malam yang serba hitam, separuh wajahnya tertutup kedok kain hitam, namun kepalanya tidak tertutup sehingga nampak kepalanya yang gundul kelimis Pak Kiong Leong menghimpun semangatnya, kemudian melesat ke depan dengan gerakan kawian coan satu im, burung walet menembus rimba, sehingga jarak dengan buruannya berhasil diperpendek separuhnya Lebih Cengkeramannya sudah siap mencengkeram tengkuk si gundul itu Si gundul sadar akan bahaya, ia tidak mau tertangkap Dia ambilnya sesuatu dari pinggangnya dan tiba-tiba ia membalik tubuh sambil menyebarkan sejumlah besar piau, senjata rahasia, berbentuk bintang berujung empat Dalam ajaran silat, serangan itu dikenal dengan Tian Li San Hua, bida dari Mei nyebar bunga, yang mengarah seluruh tubuh lawan Serangan begitu hebat, dilancarkan demikian mendadak dari jarak amat dekat, tentunya Pak Kiong Leong akan terancam terluka Tapi Pak Kiong Leong sudah siap sejak melihat si gundul meraba pinggangnya tadi Cepat Pak Kiong Leong menghentikan langkah dan menekuk bagian atas tubuhnya ke belakang dalam gerak penyelamatan Tiat Pan Kyo, jembatan besi Hanya bertumpu satu. Kakinya yang kokoh seakan berakar di atas atap rumah yang diinjaknya, sementara kaki lainnya diluruskan ke depan untuk keseimbangan Tubuhnya lurus ke belakang sampai punggungnya hampir menyentuh atap tempatnya berdiri Begitulah jenderal tua itu menunjukkan kehebatannya Dari berlari keras ke depan, dalam waktu kurang dari sedetik ia bisa berhenti dan membuat gerakan Tiat Pan Kyo yang sempurna Namun hampir saja ia terlambat menghindar hamburan senjata rahasia si gundul Beberapa pisau melah yang deras dalam jarak kurang dari sejengkal di atas tubuhnya Tapi tidak satupun yang mengenainya, semua piau jatuh berkelotakan di atas genteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!